Bagaimana kalau saya langsung buat objek skimanya di dalam kode program Node.js-nya? Ceritanya saya mau buat satu model atau data untuk menampilkan daftar kelas. Untuk itu kita akan buat data collection namanya kelas untuk disimpan ke dalam database MongoDB. Kita sepakati struktur datanya terdiri dari judul, deskripsi, dan tanggal posting. Oke kita mulai ngoding. Yang pertama di bagian paling atas kita import objek skimanya yang didapatkan dari MongoDB. Lalu kita sudah bisa menggunakan objek skima itu untuk membuat susunan skima terkait data kelasnya. Dengan menggunakan keyword new, skima, kurung buka, kurung tutup. Kita bisa simpan objek skima ini ke variable constant namanya kelas skima. Jadi kelas skima ini adalah susunan skima dari table kelasnya yang kita tulis di dalam buka kurung tutupnya. Kita isi sebagai objek pasangan key value di mana di dalam objek ini kita definisikan satu persatu kolom-kolomnya. Kolom yang pertama kita sudah sepakat kelasnya punya judul. Judulnya bentuknya string. Pisahkan dengan koma. Kolom berikutnya ada deskripsi. Deskripsi, deskripsi tipe datanya juga string. Lalu ada tanggal posting kapan kelasnya dipublish. Untuk tanggal posting berbeda dengan kolom-kolom yang di atas. Kita berikan saja dua opsi yang mau saya tentukan. Yang pertama tentu tipenya. Tipe tanggal itu kita bisa tulis date. Lalu ada nilai defaultnya. Defaultnya itu kita bisa tulis date now. Artinya tanggal posting ini akan secara otomatis berisi tanggal kapan data ini dibuat. Pada kasus ini adalah tanggal hari ini. Jika kalian buka lagi dokumentasinya. Tentu MongoDB dan MongoDB dapat mendukung beberapa tipe data. Di antaranya ada string, ada number, ada date, ada tipe boolean, yang nilainya antara true atau false, object ID, dan array. Intinya kalian deklarasikan properti untuk data kelasnya dan sesuaikan tipe datanya sesuai dengan properti atau kolom yang kalian sudah tentukan di awal. Sampai disini kita sudah berhasil membuat objek skima dari struktur data kelasnya. Sekaligus mendeklarasikan tipe data pada setiap kolom yang kita buat. Nanti pada akhirnya struktur skima ini akan kita petakan ke dalam sebuah model dengan menuliskan mongos.model. Disini kalian bisa memberikan nama modelnya. Nama modelnya adalah kelas. Dipisahkan dengan koma. Kita ambil strukturnya dari kelas skima. Nanti mongos akan buatkan satu collection atau table namanya kelas yang struktur tablenya berdasarkan skima yang sudah kita buat atau skima yang sudah kita tentukan di awal. Jika kelas skimanya sudah berhasil dirubah menjadi sebuah model, maka kalian sudah bisa menggunakan model ini untuk melakukan operasi crude, yaitu create, read, update, dan delete atau manipulasi data kelasnya di dalam server mongodb. Menggunakan metode-metode yang cukup sederhana yang sudah datang di dalam modul mongosnya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya bagaimana cara menyimpan data, menampilkan data, mengupdate, ataupun menghapus data sesuai dengan struktur yang sudah kita buat.